Bikin majlis, di tengah-tengahnya ditutup Ditutup, dikasih pasir Kemudian setelah dibacakan maulid, dibuka Ternyata pasirnya banyak injekan kaki Dan itu injekan kaki dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Wah, itu injekan kaki Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi Habib Jafar mengklaim begitu ya Coba kita dengarkan lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya teman-teman Semoga tetap dalam keadaan sehat wal afia Dan selalu dilindungi oleh Allah SWT Kali ini saya akan kembali lagi mereaksi beberapa video Salah satunya ini videonya Yaitu video Habib Jafar Banyak yang bilang ya Habib Jafar ini adalah seorang syiah Bahkan ada tokoh NU Akiyai dari NU secara tegas Mengatakan Habib Jafar ini syiah Namun kita bukan membahas itu ya Bukan membahas tentang Habib Jafar syiah Atau bukan lagi pula itu sudah saya bahas Beberapa bulan yang lalu Videonya ada di channel ini Saya letakkan aja linknya di deskripsi Kalau teman-teman mau simak Sekarang saya mau reaksi video Habib Jafar yang ini Yaitu mengenai Nabi hadir di acara maulid nabi Nabi hadir di acara maulid gitu ya Terus ada tanda tanya sini ya Percaya tanda tanya gitu Coba kita putarkan dulu videonya Kata Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Tidak dibacakan Maulid nabi Muhammad SAW Kecuali nabi hadir di tempat itu Kecuali nabi hadir di tempat itu Ada satu majlis gak percaya Masa nabi hadir beneran Gak percaya bikin majlis Di tengah-tengahnya ditutup Ditutup dikasih pasir Kemudian setelah dibacakan maulid Dibuka ternyata pasirnya banyak Injikan kaki Dan itu injikan kaki dari Rasul SAW Wah itu injikan kaki Rasul SAW Jadi Habib Jafar mengklaim begitu ya Coba kita dengarkan lagi ya Kita simak baik-baik Kata per kata Ataupun lebih detail lagi lah Kita reaksi videonya Kata Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Kata Sayyid Muhammad Ali bin Alwi Al-Maliki Berarti Habib Jafar ini Mengutip perkataan dari orang lain ya Artinya ini bukan hadis loh ya Ini bukan Al-Quran Ini bukan berasal dari hadis Tetapi ini pendapat seseorang ya Pernyataan seseorang Teman-teman perlu diketahui Ada dua hal yang tidak bisa kita tolak Yaitu Al-Quran dan hadis Kalau sudah itu Al-Quran ataupun hadis Tentu kita akan menerima Tetapi kalau pendapat ataupun Pernyataan orang lain secara pribadi Boleh saja kita mempertanyakan Karena setiap orang itu Tidak akan luput dari kesalahan Dan Habib Jafar ini Ternyata mengutip juga dari orang lain Coba kita simak nih videonya ya Kita ulang lagi Kata Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Tidak dibacakan Maulid Nabi Muhammad SAW Kecuali Nabi Hadir di tempat itu Ya itu sekali lagi saya tegaskan Bukan hadis ya Itu adalah perkataan dari seorang Habib juga Yang dikutip oleh Habib Jafar Kecuali Nabi Hadir di tempat itu Ada satu majlis tidak percaya Masa Nabi Hadir beneran Tidak percaya bikin majlis Di tengah-tengahnya ditutup Ditutup dikasih pasir Kemudian setelah dibacakan maulid Dibuka ternyata pasirnya Banyak injekan kaki Dan itu injekan kaki Dari Rasul SAW Jadi diklaim ya Bahwa itu adalah injekan kaki Rasulullah SAW Coba saya lihat dulu komen-komennya ya Masya Allah makin semangat maulidan Saya percaya karena yang bicara Cucunya Nabi Muhammad SAW Aku percaya dia lagi mendongeng Wakaka panggung syiah semakin terbuka Jadi di komen ini Ada dua kubu ya Ada kubu yang percaya Ada kubu yang tidak percaya ya Saya tidak percaya Ini komentar dari kendera Kendera namanya akunnya ya Oke ini mungkin video lama teman-teman ya Tetapi ini tetap bersebaran luas di sosial media Artinya ini menjadi tanggung jawab kita Untuk memberikan satu pencerahan mengenai video ini Yang kita pertanyakan dari video ini Pertama Dari mana taunya kalau itu adalah jejak kakinya Rasulullah Apa tandanya Kok bisa mengklaim bahwa itu adalah jejak kakinya Rasulullah Kita perlu hati-hati menisbatkan sesuatu kepada Rasulullah SAW Karena setiap hal yang kita nisbatkan kepada Rasulullah Itu bisa menjadi sakral Bahkan bisa menjadi iman dan akidah kita Kalau sampai salah menisbatkan sesuatu Ternyata sesuatu itu tidak ada pada Rasulullah Wah ini bisa fatal Karena Rasulullah SAW pun juga sudah mengingatkan kita semua Barang siapa yang berdusta atas namaku Atas namanya Rasulullah maksudnya Dengan sengaja maka hendaklah dia mengambil tempat duduknya di neraka Dan kalau kita lihat sejarah di masa lalu ya Ketika Rasulullah wafat Para sahabat itu banyak yang berbeda pendapat Bahkan sampai bunuh-bunuhan Kalau memang Rasulullah bisa hadir Kenapa Rasulullah tidak hadir Melerai para sahabat yang berbeda pendapat yang berujung bunuh-bunuhan Sementara di sisi lain Ada orang yang bukan sahabat Bukan tabiin Bukan siapa-siapa Tapi ngakunya bisa ketemu Rasulullah Bisa secara langsung ya Kalau dalam mimpi kan kita tidak ada perbedaan pendapat Kita setuju ada orang yang bisa bertemu Rasulullah dalam mimpi Tapi kalau bertemu Rasulullah secara langsung Bahkan disiapkan jejak kakinya Ini menjadi pertanyaan besar buat kita Kalau saya to the point aja Mengatakan bahwa itu adalah Kurofat Mohon maaf sekali Saya harus tegas katakan itu kurofat Karena subscriber saya juga jadi tanggung jawab saya ya Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada para habaib Kepada Habib Ja'far Saya katakan bahwa itu kurofat ya Ada jejak kakinya Rasulullah Dari mana taunya itu jejak kaki Rasulullah Oke lanjut lagi kita reaksi video berikutnya Di video ini juga cukup ekstrim ceritanya teman-teman ya Jadi ada seorang Habib yang katanya Anaknya itu bisa terbang menembus genteng Itu pasti klaimnya Kak Roma Masih biasanya kayak gitu ya Ini udah dibahas di channelnya Cahaya Hidayah Ini teman saya juga ya Coba kita reaksi videonya ya Abib Muhammad Mu'ala Dawil yang mengatakan Wahai anak-anakku aku keburi tau Sudah sampai mana kamu itu Oh nge-test ilmu Jadi Ngetes ilmu Anak-anaknya ya Seorang habib ini ngetes ilmu Anak-anaknya udah sampai mana nih Coba terbang satu-satu terbang satu-satu terbang satu-satu bagus tinggal yang kecil kalau nggak salah Habib Rahman segap diri Abdurrahman terbang galmar haba takut anubah terbang terbang ditembus sampai atap rumahnya ditembus jebol bus kemudian kata habib Muhammad mulai dojo merusak tapi juga enggak ngomong rusak nih enggak tambahan dari saya terus ditembus kemudian turun-turun cukup-cukup merusak atap kami kemudian kata Habib Rahman segap demi Allah kalau aku nggak dipanggil sama aku abaku langit itu aku tembus ngalah-ngalahin ini ya teknologinya Amerika bisa nembus alam semesta sampai luar angkasa itu habib Abdurrahman segap Oh keren dong soal lu terhormat segap itu bajunya ini Habib Rahman segap kalau dibuka ditaruh centelan bajunya itu dari bajunya itu keluar suara dikit waduh dari bajunya dari bajunya keluar suara zikir jadi bajunya dia itu berzikir ya sangking mulianya orang tersebut ada satu hal yang harus dipahami tentang karomah kalau orang memahami satu hal ini dia tidak akan bisa termakan dengan cerita-cerita kurofat karomah satu hal ini penting sekali untuk dipahami oleh banyak umat Islam Coba simak baik-baik video berikut ini Bapak Ibu dan karomah tidak bisa dipamerkan tidak bisa dipamerkan munculnya tiba-tiba jadi jelas ya bahwa karomah itu tidak bisa dipamerkan dan munculnya secara tiba-tiba jadi karomah itu nggak bisa diminta eh munculin dong karomahmu eh munculin dong kesaktian karomahmu nggak bisa seperti itu bahkan orang tuanya sekalipun yang meminta tetap tidak bisa karena karomah itu pemberian dari Allah kepada orang-orang soleh kalau Allah tidak memberikan walaupun diminta bagaimanapun juga ya nggak akan ada tuh karomahnya jadi setiap segala sesuatu kesaktian yang bisa kita minta untuk diperlihatkan dipertontonkan siapapun yang meminta jelas itu bukan karomah kalau nggak itu bantuan jinn ataupun itu bisa jadi trik sulap ya simpelnya begitu aja semoga video ini bermanfaat ketemu lagi di video berikutnya maaf jika ada kata yang salah berhati-hatilah terhadap kurofat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax